Kemenangan juga diraih pasangan tunggal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Arief Wisman Syah dan Syahrudin. Berdasarkan hasil hitung cepat, paslon ini meraih 85,76 persen. Sedangkan kota kosong hanya 14,24 persen. Kalau lihat presentasinya 85,76 persen, yang kolom kosong 14,24 persen. Ini tentunya menjadi motivasi buat kami berdua, bersama seluruh partai pendukung, agar pembangunan bisa dilakukan lebih baik lagi. Pasangan Arief Syahrudin menjadi pasangan tunggal karena didukung mayoritas atau 10 partai politik. Arief Syahrudin pun berjanji akan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kota Tangerang kota yang lebih maju. Anita Tambayong, Dimas Arief Setiawan melaporkan untuk Nga.